Hai semua hari ini kita bikin jajanan ini aja ya ini jajanan jalanan jajanan anak-anak yang juga diminati oleh banyak orang tua dan juga para remaja ya ini murah meriah banget isinya bihun dan juga telur yang digulung ya namun di plating seperti ini biar dia lebih kelihatan mewah dan menggugah selera dan untuk meningkatkan nilai jualnya ya meskipun murah tapi rasa mantap Halo Sobat Dabur Henny semua jumpa lagi dengan saya seperti biasa ya kata sambutan selalu saya ucapkan untuk menyapa semua Sobat Dabur Henny nah hari ini menunya aku bikin jajanan jalanan aja jajanan anak kecil namun banyak diminati juga oleh orang dewasa ataupun remaja ya ini jajanan yang murah meriah tapi tidak murahan modanya tipis namun harganya bisa mewah bisa mahal jika disajikan dengan cara yang mewah seperti ini ya ini modalnya sedikit banget dan hasilnya lumayan caranya juga sangat mudah nanti saya ajarkan dan dijamin anti gagal ya mungkin yang buka restoran bisa untuk tambahan menu di restorannya ya jadi meskipun murah tapi bukan murahan ya Nah ini kan cocok banget ya oke kita langsung aja ya tonton videonya bagaimana cara membuat telur gulung isi bihun yang mudah dan dijamin anti gagal dan rasanya pasti enak Hai langsung aja ya let's cooking oke sekarang aku siapkan dulu untuk bihunnya ini aku pakai 175 gram bihun atau satu bungkus gini ya dan air biasa secukupnya aja airnya jangan hangat ataupun panah jangan juga air dingin ya jadi air biasa aja jangan juga usah dipotong jadi kita langsung rendam begini kalau bisa pakai wadah yang lebih lebar ya jadi supaya terendam semua ini direndam sampai bihunnya lunak kalau agak lebar tempatnya akan enak ya jadi enggak memakai air yang terlalu banyak dia juga bisa cepat lunak nanti kemudian untuk telurnya ini aku pakai tiga butir aja tapi kalau bisa untuk bihun segitu pakai 3-4 butir telur ya ukuran agak sedang eh agak besar aku pakai tiga dulu aja kemudian untuk bumbunya setengah sendok teh kaldu bubuk terus kemudian ada seperempat sendok teh lada bubuk untuk kadunya boleh pakai rasa apa aja ya terus kemudian setengah sendok teh garam dan 11 sendok makan air putih biasa ya suhu biasa nah kita pecahkan dulu untuk telurnya ini aku pakai tiga dulu ya kalau mau nambah tidak apa-apa kalau mau nambah telur satu agak ditambahin dikit bumbunya ya untuk garamnya boleh ditambah sedikit aja gitu biar nanti berasa kita pecahkan semua ini mudah banget kok ya bikinnya juga simple bahannya juga murah meriah mudah didapat nah setelah dipecahkan semua kita masukkan tuh bumbunya kita masukkan semua seperti ini kemudian dikocok sampai tercampur rata kalau punya daun bawang boleh ya ditambahkan daun bawang kemudian masukkan air putihnya nah kocok semua jadi satu sampai berbuih nah selesai kita sisihkan dahulu kemudian kita lihat untuk bihunnya ini bihun yang sudah direndam ini sudah lunak kemudian ditiriskan ya kita buang airnya nah untuk tekstur yang baik itu jangan terlalu lunak dan juga jangan masih keras jadi pas seperti ini ya nah ini bihun dan telurnya sudah siap untuk diproses kemudian kita siapkan juga untuk ininya tusuk satenya secukupnya aja ini aku pakai yang panjang sedikit ya dan juga ada yang pendek yang kecil-kecil seperti ini nah sekarang panaskan minyak secukupnya dalam wajan jangan terlalu banyak ya nanti sayang kalau terbuang banyak kemudian letakkan wajan sedikit miring agar mudah saat menggulung nanti nah bila minyaknya sudah panas ambil bihun secukupnya dan goreng sesuaikan dengan selera ya secukupnya aja kemudian bihun masuk cukup 3 detik ya langsung tarik dan gulung nah kita tarik seperti ini dan gulung langsung ini saya gunakan tusuk satenya yang lebih besar dan panjang dulu ya ini sebagai contoh biar lebih mudah nah seperti ini ya kemudian untuk telurnya kita langsung masukkan adonan telur secukupnya aja ini kurang lebih setengah sendok sayur ya atau 3.4 sendok sayur nah kemudian masukkan gulungan bihun ke dalam telur tarik dan gulung seperti ini nah tarik ke tepi dan gulung gulung lagi seperti ini ya ini untuk percobaan awal sebagai contoh aja nanti kita akan ulangi lagi kalau gulung itu sambil ditekan ya untuk memadatkan dan juga mengurangi kelebihan minyak yang ada pada ini pada telur dan bihun karena mesti dia nyerep nah ini kan nyerep minyak terlalu banyak jadi harus dikiriskan nah ulangi lagi tarik dan gulung ke tepi seperti ini ini sambil ditekan tekan sedikit tidak apa-apa biar lebih padat kemudian telurnya ya kurang lebih 3.4 sendok sayur ya atau setengah sendok sayur tidak apa-apa nah kemudian masukkan tarik ke tepi wajan sambil digulung nah seperti ini ini sambil ditekan ya sambil ditekan sambil untuk merapikan jadi tujuan menekan itu untuk merapikan memadatkan dan juga mengurangi minyaknya biar nanti kita enggak terlalu meniriskan terlalu banyak minyak ya karena kan ini minyaknya masuk banyak banget ini yang langsung jadi satu bihun dan telur jadi satu bersamaan caranya juga sama langsung gini ya nah ditarik ke pinggir sambil digulung sama aja caranya tetap bisa ya jadi bukan harus apa ini bihun dulu baru telur boleh langsung bersamaan tetap bisa kok nah sambil ditekan-tekan seperti ini supaya minyaknya benar-benar tiris ya nah sekarang saya menggunakan tusuk sate yang kecil tusuk sate yang biasa itu ya sama seperti tadi cuma 3 detik kemudian langsung tarik ke pinggir dan gulung kemudian telurnya kalau sudah kita masukkan telurnya kurang lebih 3 per 4 sendok sayur atau setengah sendok sayur untuk menggoreng telurnya ini nah langsung seperti ini nah langsung masuk tarik ke tepi dan gulung ini mudah banget kok ya dijamin ini anti gagal telurnya telurnya itu akan mengikut dengan sendirinya jadi kita tidak perlu narik dengan ngoyo telurnya itu narik dengan sendirinya ini gampang banget sekali nyoba aja pasti jadi dong gak mungkin gagal ini karena saya sendiri juga pertama mencoba mencoba juga langsung jadi waktu awal-awal mencoba itu jadi gak gak apa gak ada tingkat kesulitan gitu jadi anti gagal yang pasti coba lagi ya nah ini yang bersamaan dengan telur dan juga bihin sama aja ini menggunakan tusuk sate yang kecil nah tinggal ditarik seperti ini dan gulung nah ini kan sambil ditekan-tekan gini untuk merapikan jadi memang harus ditekan begini ya untuk biar dia tuh rapi padat dan juga minyaknya tiris karena minyaknya ini menyerap minyak banyak banget gitu ya untuk telur gulung ini nah seperti ini cantik bukan kita ulangi lagi tarik tinggal tarik gini aja ke pinggir lalu gulung sudah kan kalau udah biasa nanti hasilnya juga cantik gitu kalau kita sudah berapa kali gitu hasilnya cantik apalagi minyaknya panas memang minyaknya harus panas ya biar bagus nanti hasilnya tinggal tarik gulung nah akan mengikuti kan telurnya ya mudah banget kok ya ini gampang banget ditirukan dan juga tidak ada apa ya harus ahli harus apa ini sangat mudah dan dijamin anti gagal nggak ribet juga ya dan cepat banget murah meriah rasanya dijamin mantep dan cara bikinnya juga gampang banget nah cantik bukan wow ini cantik banget kita lanjutkan sampai selesai ya nah ini sudah selesai bingungnya masih ada sisa ya dan telurnya sudah habis tadi kalau nambah satu telurnya pasti pas ya dan juga cukup gitu jadi ini cuma jadi 15 tusuk ukurannya lumayan sedang sih ya nah sekarang kita plating jadi biar terkesan mewah kan mungkin yang buka restoran kita menyajikan jajanan jalanan jajanan biasa tapi untuk kelas untuk apa ini untuk makanan yang berkelas jadi dijadikan dia sebagai makanan berkelas di tata serapi mungkin jadi biar cantik gini aja sudah cantik kok ya ini bisa satu porsi kalau di restoran bisa mahal ya kalau di jalanan mungkin satu bisa seribu atau dua ribu mungkin kalau di restoran sudah jadi lima ribu ini satu satu biji ya kan lumayan kan ya kalau kita makan di pinggir jalan itu kan satu biji tuh mungkin berapa ya seribuan lah ya seribu atau atau lima ribuan lah ya yuk lima ribuan, dua ribuan nah sekarang kita kasih saus mau dikasih saus sambal boleh saus tomat boleh atau kalau mau lebih mantap boleh dikasih mayonaise nah semua terkaitan dari selera masing-masing ya jadi cantik bukan tampilannya ini memang buka selera banget ini siapa yang sangka kalau ini hanya makanan istilahnya itu apa ya murah meriah makanan jalanan kalau sudah tampilannya seperti ini kan jadi mewah ya dia padahal isinya cuman bihun dan juga telur nah cantik banget kan nah cukup mudah kan membuat bihun dan telur gulung tidak sulit kok ya silahkan dicoba semoga cocok dengan resepnya terimakasih sudah menonton video Dabur Henny semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya terima kasih terima kasih